Intro Teman-teman Bepitaki News pasti sering mendengar Pantiasuhan yakni suatu tempat untuk menampung teman-teman yang tidak memiliki orang tua atau handai taulan Di Bandung ada beberapa Pantiasuhan diantaranya adalah Pantiasuhan Mubadiyah, Bandung Kita ikuti liputan kamesi selengkapnya yuk Dalam tradisi Islam, anak yatim harus dimuliakan, terutama pada bulan Muharam Itulah sebabnya bulan Muharam dianggap bulannya anak yatim Terutama pas tanggal 10 Muharam, Nabi Muhammad dalam sejarahnya mengajarkan bagaimana tiap tanggal 10 Muharam disunahkan, mengelus kepala anak yatim dan memberi sesuatu yang membuat anak yatim itu senang Kalau dari segi jumlah memang cukup banyak ya sampai 129 anak hanya mereka itu banyak yang di asuh menjadi keluarga asuh sehingga mereka diambil menjadi keluarga sendiri sehingga jumlah yang ada sekitar 60 orang Mereka datang dari keluarga yang tidak mampu dari rumah sakit, dari bidan Piatu yang yatim atau piatu itu biasanya ada keluarga yang berkunjung tapi itu juga jarang berkunjung ke Mandi Asuhandai Sehat Mereka dengan lingkungan yang ada di sini mereka nyaman ya sehingga mereka menganggap kami-kami sebagai bagian dari hidupnya ya jadi kalau mereka rewel, mereka sakit yang dipanggil bukan mamahnya atau bapaknya pengganti dari orang tua mereka jadi jarang hanya satu dua lah menurut saya anak-anak yang cerdas ya sebenarnya semuanya anak cerdas anak-anak yang agak pekat terhadap lingkungan yang kadang-kadang dari kecil juga bertanya apakah saya punya ibu enggak? ibu saya mana? ayah saya mana? untuk mengatasinya saya pernah ya satu kejadian anak itu umur dua tahun setengah itu bertanya mana mama saya kemudian saya tunjukkan kebetulan di sini banyak pertemuan kepala-kepala panti saya tunjuk salah satu dari kepala panti dan kebetulan di bawah isinya saya tunjuk itu saya giringkan anak itu saya tunjuk itu saya tunjuk pun danik wah, eh, saya tunjuk pun danik saya tunjuk ya ò saya tunjukkan